Intro Oke kawan-kawan, jumpa kembali dengan saya Yogi di Oralanglet 3 Hari ini edisi khusus Mayday Jadi saya dan kawan-kawan mau ke Marsina FM Disitu akan ketemu dengan beberapa teman-teman buruh, serikat buruh Tempatnya Forum Melintas Pabrik Nanti kita akan banyak obrol disana tentang persiapan Mayday dan lain sebagainya Oke, ikuti aja kita terus ya Di abad 19 dulu jam kerja itu sampai 18 jam per hari Jadi dari 24 jam waktu dalam sehari, 18 jam itu digunakan buat buruh-buru bekerja Hal tersebut tentu menimbulkan gejolak, ada gelobang protes yang dilakukan oleh kaum buruh Pada 1 Mei 1886, mereka akhirnya melakukan pemegukan serentak Lebih dari 80 ribu buruh itu melakukan pemegukan kerja Dampaknya banyak pabrik-pabrik yang dia tertentu produksinya Hal tersebut kemudian menimbulkan respon Sehingga mereka yang sedang mau waktu direpresif Dan banyak menimbulkan korban Jadi perjuangan untuk, kalau sekarang buruh-buru itu bekerja 8 jam sehari atau 7 jam sehari Perjuangan itu jauh sejak tahun 1886 Di tahun-tahun berikutnya kemudian ada satu kongres yang dihadiri oleh perwakilan buruh dari beberapa negara Terus mereka menyepakati bahwa setiap 1 Mei ini Semua buruh di semua belahan dunia itu harus turun ke jalan Saya sudah berada di sekretariat FBLP di daerah Semper, Jakarta Utara Kita ini sedang mengokupai mejanya Marsina FM nih Kalau FBLP sendiri berdiri tahun 2009, tepatnya tanggal 5 Juni Jadi awalnya pendirian FBLP itu kita mulai dengan pengorganisiran dari satu kos-kosan buruh ke kos-kosan buruh yang lain Kita sebutnya itu diskusi bulian Jadi dulu awal-awalnya FBLP itu memang basisnya adalah hunian bukan pabrik Jadi kita punya sekitar 6 atau 7 hunian gitu di daerah seputar Jalan Tipar itu Ada hunian Taruna, hunian Proyek, hunian Kopijegot, hunian Gampos, hunian Gamona dan seterusnya gitu Nah kita dulu memakai metode pemutaran film dan diskusi publik gitu Nah kemudian dari anggota kita itu ininya kerjanya pencar-pencar Jadi ada di perusahaan A 2 orang, di perusahaan B 3 orang, di perusahaan C 5 orang, jadi nggak banyak Jadi memang lintas pabrik gitu Itu asal muasam, kenapa namanya lintas pabrik ya? Iya asal muasamnya begitu, jadi dulu memang kita sebutnya forung buruh lintas pabrik Sebelum kami menjadi federasi Masuk federasi sejak kapan? Nah kita jadi federasi itu setelah FBLP mimpin pemonggokan di KBN Cangkung tahun 2010 Kemudian kita dapat banyak lintas Dari itu pemonggokan apa tuh? Pemonggokan apa tuh waktu itu? Tahun 2010 itu ada 2 kali pemonggokan Yang pertama adalah pemonggokan upah yang diinisiasi oleh forum buruh DKI Jadi itu serikat-serikat buruh itu adalah di dalam forum buruh DKI termasuk FBLP Tuntutannya adalah upah 1,4 juta waktu itu, waktu gubernurnya Voke Nah pas monggok KBN itu kan KBN lumpuh total ya Jadi 80 ribu buruh itu berhenti konduksi dan KBN jadi lontan manusia Kemudian dapat banyak kontak Nah terus memang ada capaian Terhubung ya? Iya, terhubung dari pabrik-pabrik Kemudian ada kesepakatan mogok kedua Di tanggal 3 Desember 2010 Berlanjut? Berlanjut, tetapi serikat-serikat buruh lain udah nggak mau mogok Kemudian FBLP memimpin mogok lah sendirian Tenar lah FBLP Tenar, di musuhi prema, di musuhi pengusaha, di musuhi serikat-serikat juga Awalnya begitu ceritanya Nah setelah 3 Desember, FBLP semakin tenar dan semakin dapat banyak kontak Kemudian mengorganisir buruh Dilanjutkan lah dari kontak-kontak itu diorganisir, di strukturkan Kita waktu itu dapat Itu nggak ada pilihan ya Harus di strukturkan Karena semakin membesar musuhnya juga semakin banyak ya Kalau tidak di strukturkan Iya, karena agak susah nanti ke depannya kalau nggak ada struktur Jadinya kita dapat 5 struktur di pabrik Terus kemudian kita catatkan ke Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara Salah mereka menjadi FBLP Dari 5 itu terus kemudian kami catatkan menjadi federasi Federasi ya Nah jadi Februari 2011 itu kami menjadi federasi dulu Dinas FBLP Terus berafiliasi ke? Kalau ke KPBI itu tahun 2016 Jadi kenapa kami memilih untuk berafiliasi? Karena kita tahu bahwa perjuangan itu tidak bisa sendirian Iya, betul Dan kita juga tidak mengambil pilihan untuk bergabung sama konfederasi yang sudah ada Seperti KSPSI atau KSPSI atau KSPI juga tidak KPBI ini dibangun dari serikat-serikat yang independen ya Maksudnya yang memang kami secara programatik secara ideologi hampir sama Terus kemudian kami bersepakat untuk berkongres lah di tahun 2016 Kemudian ada kepengurusan di DEN, Dewan Eksekutif Nasional KPBI Saya juga salah satu di dalam kepengurusan di DEN Dan kemudian sejak 2016 itu berafiliasi dengan KPBI Jadi sekarang ini kalau kami sebutnya ya FBLP-KPBI Kenapa radio? Kenapa radio? Kenapa radio? Kenapa mbak Ju, hobi cuap-cuap Itu salah satu biar kita Tapi sebenarnya yang utama adalah kita butuh upaya untuk membuat terobosan Supaya kita, suara-suara kita sampai keburu perempuan Sebentar, coba tau ini bukan radio komunitas ya? Ini radio komunitas Ini milik komunitasnya yang ada di FBLP Kenapa radio? Karena kita butuh untuk membuat terobosan supaya bisa menjangkau buru-buru para perempuan Kita tau bahwa buru perempuan punya kesulitan tersendiri dalam berorganisasi gitu Ada kesulitan dari sisi keluarga Ada kesulitan dari sisi ekonomi Ada kesulitan dari sisi pengetahuan gitu Nah radio kita ambil supaya kita punya terobosan untuk bisa menjangkau buru perempuan Kalau tidak bisa hadir di sekretariat setidaknya bisa mendengarkan radio Kalau misalnya teman-teman belum mau berserikat setidaknya mau menjadi kru Jadi bisa menjadi wartawannya, bisa menjadi peniarnya Ada banyak tuh? Ya, karena itu cara kita menjangkau Di Marsina sebagai apa nih? Di Marsina FM? Eh ini FM ya? Sebagai apa? Sebetulnya kalau ini wakil koronator Kalau koronatornya si Dian kan Terus ngambil juga untuk jadi peniarnya Rubriknya itu perempuan berita Jadi kayak pembacaan naskah gitu Oke Oh iya tidak aku lupakan nanya Rubriknya apa aja? Ada disitu tuh Banyak tuh Ada rubrik Tokso Tokso itu ada tiga Tokso cermin Ada hak dan hukum Ada union Semuanya sudah ada Layar ceritaku Dangdut arsiku ada dangdut Karena teman-teman kan banyak yang suka dangdut ya Pasti Sebetulnya dari mereka-mereka aja sih Mau temanya lagunya apa Oke Dan itu pernah punya sejarah paling banyak penggemarnya Oke Pernah buat kita buatkan temu Temu jumpa fans Ci Oh Jumpa fans kayak gitu Itu pernah itu dan Apa namanya sampai ada yang ngikutin itu Itu dangdut gitu Ini untuk menjaring aspirasi efektif gak radio? Menurutku sih efektif ya Untuk Apa namanya media yang sekarang Banyak sekali gitu Efektif sih Masih efektif Masih efektif ya Karena kan Kita gak cuma siaran Kalau mau ngendalakan siaran aja Mendistribusikan informasi Menyerap aspirasi Menjaring anggota gak? Iya Iya Kalau anggota Kalau Momen tadi udah dibilang Bu Jum Itu kalau memang dia gak bisa langsung ke FBLP-nya Oh iya Dia kan merewati Masin FM gitu Bahkan sampai sekarang ini Masih ada juga yang dia belum menjadi anggota FBLP Anggota serikat lain Atau yang tidak ada organisasinya Ya bisa Masuk dalam siaran Hari kalau gak salah terlibat di pembuatan film Angka jadi suara ya Iya Bagi apa nih? Kamera perasan Gimana nih? Apa yang bisa diceritakan nih? Kalau Ini pengalaman hari aja Iya Ini sih Waktu itu masih kerja di pabrik Oke Yang paling Yang paling bikin banyak pengalaman Karena kita masih pabrik 3 shift gitu Terus Masih workshop-workshop Terus Waktu itu masih workshopnya Prosesnya itu masih di daerah tebet Jadi kalau pulang pagi langsung ke tebet Terus Belum selesai Masih sambil berjalan Itu langsung produksi film gitu Memang masih didampingi Tapi Ya luar biasa Oke Angka jadi suara Mbak Jum Itu cerita apa? Itu ceritanya tentang kami Buru-buru perempuan Atau sepembok buru perempuan Yang mengorganisi video Untuk melawan pelajaran seksual Di tempat kerja Oke Jadi ini kan film dokumenter ya Jadi isinya adalah Semua dokumentasi Yang kami lakukan PT LP Bersama komite guru perempuan Untuk mendokumentasikan semua proses Terkait dengan isu pelajaran seksual Di tempat kerja Jadi mulai dari Kami proses riset Ke perusahaan-perusahaan di KPE Cakung Terus kemudian kami bertemu dengan Manajemen PT KPE Cakung Kami mendesak ke menterian perempuan Untuk memberikan dukungan Terus kemudian kami mendesak supaya ada Ada PLANG Terus kami mendesak supaya ada posko gitu PLANG PLANG странisasi PLANG 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 yang di KPE Cakung yang bertuliskan Area KPE Bebas oleh Belembetika Bebelajari Bersesua Itu kan perjuangan yang luar biasa Karena sebetulnya Kalau FBLP kan memang punya konsen khusus juga terkait guru perempuan Jadi kalau terkait dengan PLANG itu sebetulnya adalah hasil konvensi perempuan pekerja pertama kita tahun 2013 Kalau tidak salah Jadi kami punya KPP atau konvensi perempuan pekerja Yang pada waktu itu kami memutuskan supaya ada keputusan untuk meminta Sama pihak KPN supaya dipasang PLANG bertuliskan area KPN depas dari belajar sensual Jadi sebenarnya kalau terkait isu perempuan seksual kita itu sudah dari awal-awal FBLP sudah banyak bicara soal itu Karena pengaduan juga sudah masuk dan lain-lain Pengaduan banyak ya? Ya pengaduan masuk tapi kecenderungan buruh yang mengadu itu tidak berani bersuara Kadang juga karena dianggap itu hayang tabu, malu Kalau mau diproses lebih lanjut malu karena dianggap aib Angkanya tinggi nggak? Sebetulnya kalau angkanya tinggi atau tidak itu ketahuan dari riset yang kami lakukan Kalau yang awal-awal kan kami memang tidak riset tapi ada pengaduan Tahun 2016 itu kalau riset internal FBLP adalah 25 kasus di 15 perusahaan Kalau tahun itu tahun 2016 berikutnya disusul dengan risetnya Mahardika Itu ada 56 persen dari 773 responden yang menyatakan pernah mengalami belajar seksual Dengan berbagai macam bentuk ya Nah setelah ada film angka jadi suara berdampak nggak sih? Kalau berdampak secara pengetahuan ya Karena kemudian film angka jadi suara ini kan kami jadikan ajang untuk keliling seluruh Indonesia Bahkan juga pas waktu saya ke Vietnam itu juga saya membawa film ini dan respon teman-teman juga sangat positif Di beberapa kota di Indonesia misalnya dimasukkan kampus-kampus Terus kemudian ke kawasan industri atau juga organisasi-organisasi perempuan Dari Bali, Semarang, Jogja, Palu, Makassar, Medan Kami kan menyelenggarakan ini Jadi totalnya itu ada sekitar tujuh bulan kali kami menyelenggarakan ini sebelum di-youtubkan Jadi setelah kami pemutaran film keliling selesai Terus kemudian kami bersama-sama bersepuju gitu untuk masuk ke Youtube Sekarang perkembangannya gimana nih? Perkembang kondisi kerja terkait dengan masalah pelecehan sesuai Ya, kalau teman-teman sekarang ini khususnya yang sambil kami jangkau ya Oleh Kreator Komite Buruh Perempuan Mereka tidak tabu lagi berbicara tentang isu ini Jadi kalau misalnya ada kejadian mereka melihat, mereka mendengar Atau mereka sendiri menjadi korban Mereka bisa langsung menyampaikan jangan Kalau dulu untuk bicara jangan itu takut Pikir dua kali ya Karena apa? Karena ada relasi kuasa Jadi relasi kuasa itulah yang kemudian membuat Salah satu faktor yang membuat buruh berani atau tidak gitu Karena kalau yang melakukannya adalah atasan Itu ada semacam relasi kuasa yang bisa menghentikan dia di perpanjang utra atau tidak Gitu-gitu loh, itu yang membuat teman-teman berbicara Tapi kalau saat ini teman-teman yang bisa kami jangkau oleh FBLP Oleh Komite Buruh Perempuan Mereka berbicara tentang isu ini sudah bukan lagi hal yang tabu FBLP ini bisa dibilang adalah Majoritas perempuan Majoritas perempuan Dan lebih bisa dikatakan ini adalah representasi dari buruh perempuan Yes Peran apa yang diambil oleh FBLP di dalam May Day tahun ini? Jadi yang pertama kita masukkan secara isu adalah kesetaraan Oke Kesetaraan itu ya Jadi di May Day sekarang ada isu kesetaraan ya? Jadi itu yang kami sodorkan Juga terkait hak materitas buruh perempuan dan isu belajar seksual Itu masuk dalam May Day tahun ini Dan kalau secara FBLP Kan kami tergabung di dalam KPBI dan KPBI tergabung di dalam gerakan buruh bersama rakyat Jadi gebrak ini yang kemudian akan memfasilitasi May Day kita tahun ini Secara internal FBLP kami mengambil tema Berikan ruang yang demokratis setara Sejahtera untuk buruh Jadi makna setara itu karena kami juga merasa bahwa buruh perempuan kondisinya belum setara Baik di dalam dunia kerja maupun dalam lingkup masyarakat secara umum Yang kedua juga kami kan juga mewadahi teman-teman buruh LGBT ya Yang juga sering didiskriminasi Yang dipandang sebelah mata Terus-terusnya Nah kepanitiaan media internal FBLP juga bersama dengan pelangi mahat ikat dan perubahan mahat ikat Jadi isu kesetaraan keberagaman seksualitas itu kami masukkan Jadi betul-betul sudah tidak sektoral ya Ya Tidak sektoral tidak mau ngobrolin situasi di pabrik Yes Tidak perlu ngobrolin masalah jam kerja Walaupun itu juga hal yang penting ya Masih diperjuangkan sampai sekarang Upaya jam kerja dan lain sebagainya Mayday Mayday sekarang harapanmu apa nih? Wih harapan Harapannya apa ya? Habis pemilu soalnya Ya itu dia maksud saya Mayday sekarang kan habis pemilu nih Lu punya harapan tertentu kan? Ya kita belum tahu sih siapa yang jadi Harapannya apa ya? Mungkin seperti kebanyakan Cuma aku enggak mau apa namanya Hanya sebatas slogan aja gitu Kayak ruang demokrasi Karena itu kerasa banget gitu Ruang demokrasi yang disempitkan gitu Coba dibuka gitu loh Dibiarkan aja orang untuk berekspresi Atau itu kayak gitu Kalau upah segala macam Kayak gitu memang dari dulu gitu Sudah-sudah menghormatif Sudah sehari-hari diperjuangan Menghormatuan buru ya Jadi maksudnya kalau mau aksi Mau ada agenda apa Itu enggak sulit gitu loh Jadi berpada ekspresi-expresi politik ya Ini kan tinggal beberapa hari lagi Sudah sejauh mana persiapannya? Kalau secara internal FBLP Sudah menyiapkan mobilisasi massa yang utama ya Kemudian secara perlengkapan Kemudian secara kampanye Titik kumpul kami gitu-gitu Logistik termasuk kesehatan Saya pikir tadi saya kesini lagi pada bikin-bikin poster gitu Nah itu hari minggu rencananya Hari minggu nanti ya Terus rencananya juga kami ini Bareng sama teman-teman dari pelabuhan Jadi nanti dari KPN Cakung Ini kan identik dengan buru-buru perempuan Ketemu dengan teman-teman dari pelabuhan Tanjung Brio Yang identik dengan adil-adil Oke saya ingin tanya dong Di pelabuhan Tanjung Brio itu kebanyakan apa burunya? Dia transportasi? Ya transportasi Dia sopir kontainer, sopir angkor Ya apa itu? Kuli panggul, apa-apa itu Jadi banyak kalau di pelabuhan gitu Jadi kalau tapi dengan FBTPI Memang sejauh ini selalu bareng periringan ya Apalagi juga kami kan sekarang juga satu konfederasi Dulu belum satu konfederasi juga memang Sohibnya kita juga Ya Apalagi sekarang sudah satu konfederasi Apalagi sudah satu konfederasi Jadinya Dalam situasi yang panas seperti ini ya Mau memanasin gak sih? Sebenarnya sikip politik yang paling harus Didengar oleh kedua orang itu Dan sampai sekarang itu belum ada yang melakukan Kedua kubunya tuh Kira-kira harusnya buru tuh Mereka tuh melakukan apa? Harusnya buru punya sikap politik sendiri Kami di gerakan buru untuk rakyat itu kan Dalam medium tahun ini Temanya itu Jadi Bangun kekuatan politik alternatif Bangun kekuatan politik independen Bangun kekuatan politik yang demokratis setara Bangun kekuatan rakyat pas dunia ya Ya Jadi Apa Kita Jangan terbawa arus Mau ke satu atau ke dua Mau ke si A atau si B Kubu ini atau kubu itu Buru harus percaya dengan kekuatan politiknya sendiri Bersama dengan gerakan yang lain Makanya Dalam aliasi ini Aliasi ini Nama aliasi ini kan keren tuh Gerakan buru bersama rakyat itu Artinya Buru tidak sendirian Buru bersama dengan sektor rakyat yang lain Ada mahasiswa Ada tani Ada pemuda Dan itu yang membanggakan Artinya kita bisa tambahnya kepada publik, kepada masyarakat Bahwa gak usah panas-panas dengan situasi politik Percayalah dengan kekuatan rakyat sendiri Nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi Karena banyak hal yang bisa kita diskusikan lebih dalam Ini adalah edisi khusus Mayday Keren dong Edisi khusus Mayday kita memilih FBLP Yes! Oleh karena itu maka nanti ketemu lagi di episode-episode bergutnya tentang obrolan lantai 3